Intro Oke guys ulang subi subi Belajar dari pertandingan Bali United menghadapi Persija Jakarta dan pertandingan lainnya di hari pertama Liga 1 Indonesia bisa dijadikan bahan pelajaran hikmah ibroh teman-teman untuk kedepannya di kompetisi Liga 1 Indonesia khususnya terkait tentang wasit refri teman-teman apalagi wasit-wasit yang memiliki lambang FIFA yang memang benar sudah dilisensi oleh FIFA bahwa pelatih tersebut berstandar FIFA kenapa? ya seperti yang kalian ketahui teman-teman wasit yang memimpin pertandingan Bali menghadapi Persija Jakarta Farid Itaba tapi sebelum kita bahas ke situ ini bukan no offense untuk menyerang Farid Itaba secara personal itu garis bawahi dulu ya teman-teman pun tidak ada membela Persija Jakarta atau membela Bali United sebab tidak sedikit ketika aku membahas itu sesuatu yang aneh terhadap pertandingan Bali melawan Persija di Twitter itu disebut-sebut aku nggak fair lah nggak membela inilah konteksnya bukan itu konteksnya bukan dalam keadaan membela konteksnya kesubstansi kita bahas terkait tentang keputusan wasit di pertandingan tersebut bukan istilah membela A, B, C, D, E disitu dipisahkan dulu dibedakan dulu teman-teman pun di TikTok aku tampilkan potongan sedikit video apa yang terjadi yang dilakukan oleh Virja Andika melakukan crossing kemudian Andika pullback kanan dari Bali United terkena bolanya ke tangan Andika ya respon dari beragam pihak malah bukan bicara substansi dari keputusan wasit namun disebutlah ini yang buat video ini membela ini nggak adil inilah itulah posting inilah itulah inilah tapi aku jawab juga itu udah aku bahas di Twitter beberapa hal-hal yang janggal tapi dari itu semua teman-teman come on come on coba berpikir yang lebih luas kita bicara substansi wasit 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 kenapa ini penting teman-teman karena ini terus-terusan berulang mungkin kalau kalian sebagai fanbase akun sepak bola di Indonesia karena terlalu sering akibat terlalu sering ya agak-agak bosan mungkin memblow up terkait situasi wasit yang ada di Liga Indonesia secara kualitas ya teman-teman kenapa ya karena setiap ada keputusan-keputusan yang dianggap kontroversi dan diakui juga itu merupakan suatu kesalahan ya pasti jawabannya evaluasi evaluasi question marknya pertanyaan besarnya teman-teman selesai dievaluasi kenapa ada kejadian yang nggak-nggak nggak-nggak terjadi teman-teman ya contohnya keputusan-keputusan kontroversi lalu ditanya lagi diberi saran makanya di Indonesia itu kalau misalnya selama tidak ada FAR video assistant referee akan sulit kompetisi sepak bola Indonesia terhindar dari hal-hal kontroversi nah for your information teman-teman beberapa waktu yang lalu aku juga sudah melakukan komunikasi dengan petinggi ya Bandung Premier League dan anggota EXCO dari PSSI bahwa penyediaan FAR itu nggak mudah yang pertama terkait tentang biaya miliaran harus dikeluarkan teman-teman miliaran yang kedua ini penting juga nih yang penting juga SDM bahwa yang menggunakan FAR itu juga harus berstandar FIFA harus dikualifikasi harus dilatih teman-teman dan itu perlu waktu nggak bisa ujuk-ujuk langsung diadakan FAR pada beberapa momen kemarin ini udah aku bahas juga sebelum video ini aku upload teman-teman Anteve itu ingin membuat FAR di pertandingan friendly match PS IM Persebaya Persija Rans apa yang terjadi teman-teman FAR yang mungkin kalian anggap bisa dengan sederhana ternyata tidak bisa sembarangan digunakan di dalam suatu pertandingan sepak bola walaupun itu uji coba usut punya usut ternyata ketika ingin Anteve pada saat itu memasang ataupun menggunakan FAR di pertandingan uji coba Persija Rans dan lain sebagai teman-teman harus juga meminta izin kepada operator sepak bola yang ada di Indonesia ataupun stakeholder sepak bola di Indonesia jadi tidak sembarangan teman-teman perlunya apa ya perlunya ya itulah uang dan SDM untuk bisa menerapkan FAR itu di Indonesia lalu sampai kapan hal-hal seperti ini akan terus berulang kita tidak tahu aku jujur teman-teman tidak bisa memprediksi hal ini kenapa karena kita lihat pengalaman di musim lalu Liga teman-teman itu hampir loh tiap minggu ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh aja dari yang harusnya offside yang harusnya tidak offside diputuskan offside kemudian umpan terupas di Indonesia sudah pasti offside itu kan anekdot-anekdot yang menjelekkan kompetisi kita sendiri teman-teman karena salah satu yang membuat kompetisi itu bagus ya wasid itu sendiri karena teman-teman yang paling penting perbedaan yang sangat mencolok lihat saja ketika pemain-pemain lokal kita mengikuti ritme yang ada di Liga Indonesia terkait tentang kepemimpinan wasid kemudian itu gaya-gaya permainan di Liga 1 dibawa ke internasional itu tidak ditorerir langsung diberikan kartu kuning ataupun sampai dengan kartu merah nah hal-hal seperti ini pemahaman-pemahaman seperti ini perlu lagi disosialisasi khusus menurut aku ya teman-teman kita di Liga Indonesia sporter sepak bola Indonesia menurut aku secara edukasi kurang banget mungkin ya kurang banget ya mungkin edukasi sudah ada tetapi secara masif sistematis itu kurang banget contoh yang aku maksud ya mungkin aku tahu teman-teman kalau misalnya di momen tersebut itu offside itu itu handball karena mungkin menurut aku dari hasil yang aku baca ada pengetahuan yang aku dapat tapi ada loh beberapa juga yang tidak mengetahui apakah itu handball masih bingung tuh karena rujukan untuk dibaca ataupun sumber yang ingin digali informasi ilmunya masih sulit untuk didapat ya padahal di internet memang ada peraturan-peraturan dari wasit teman-teman namun berbahasa inggris for your information ya pastinya teman-teman gak semua juga kita bisa berbahasa inggris pun terkait tentang membaca kemarin teman-teman dari 70 negara yang ada di di apa ya di disampaikan bahwa Indonesia itu berada di peringkat 62 ataupun 63 dari sisi literasi membaca jadi kita itu di Indonesia ini teman-teman gak terlalu suka membaca nah salah satunya memang kalau misalnya kita ingin mengetahui terkait tentang bagaimana peraturan wasit yang ada di aturan FIFA ataupun di aturan sepak bola ya rajin-rajin membaca kalau misalnya kita tidak rajin-rajin membaca ujung-ujungnya ya melempar opini yang membuat semakin keruh itu yang penting teman-teman membuat semakin keruh dan seperti bola api jadinya teman-teman semakin berkesar semakin besar semakin besar semakin besar yang pada akhirnya tidak ya tidak lagi konstruktif dalam memberikan kritik ataupun saran di momen ini pasti setelah kejadian ini teman-teman akan dilakukan evaluasi disampaikan oleh PSSI akan diperbaiki itu sudah normatif teman-teman namun semoga lah ini harapan kita semua teman-teman alangkah tidak baik misalnya kejadian-kejadian seperti itu terulang lagi khususnya ketika dalam keadaan skor 0-0 itu pasti mempengaruhi permainan teman-teman pasti mempengaruhi ketika salah satu tim dirugikan beda cerita kalau misalnya tim tersebut sudah unggul kemudian tim tersebut dirugikan itu beda cerita beda cerita teman-teman tapi inilah dia kompetisi di Liga Indonesia walaupun demikian karena cintanya kita ke sepak bola Indonesia tetap loh kita nonton tetap kita hargai apa yang terjadi ini teman-teman ya walaupun kalau kita misalnya protes terhadap suatu keputusan wasit yang sudah ditiup itu tidak akan mengubah keputusannya teman-teman tetapi kalau misalnya terus-menerus seperti itu ditoleransi keputusan-keputusan yang salah bagaimana sepak bola ini maju bagaimana sepak bola kompetisi ini bisa naik levelnya teman-teman kan sungguh-sungguh ironi apalagi sebelum Liga 1 Indonesia ini bergulir teman-teman kan sempat kan kita bukan kita PSSI melakukan apalah lagi ya ya pertemuan dengan wasit-wasit yang ada di Liga 1 Indonesia untuk bagus memimpin pertandingan di Liga 1 Indonesia dan di hari pertama aja ada beberapa hal yang bisa itu menjadi bahan sorotan dan ya kita lihat aja lah nanti ya in the case teman-teman Parik Itaba di Piala Presiden kemarin juga diprotes oleh pemain Persib yang harusnya Bali handball tangan Leonard Tupamahu di dalam kotak penalti Bali tapi enggak diberi penalti pun di sesi ini Parik Itaba kembali melakukan momen yang sama ya memang Parik Itaba pun dalam keadaan yang sulit pada momen tersebut kita lihat lah nanti dan sampai manalah ya evaluasi-evaluasi akan muncul lagi statement-statement tersebut berulang di kompetisi sepak bola Indonesia tinggal menunggu waktu semoga wasit di Indonesia semakin baik bye